Miaw Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara Jadi di video kali ini, aku bakal update lagi ya Perkembangan dari si Ura gitu Setelah sekian lama kita tidak membahas tentang si Ura ya Yang kita bahas adalah antek-anteknya si Sasa Yaitu adalah si Asbel Granit dan si Semen Aku mau update lagi nih Terakhir kayaknya aku bikin video tentang si Ura ini Habis dicodohkan ya sama si Gembul Dan sekarang aku mau lihat Apakah dia sudah menunjukkan tanda-tanda kehamilan atau belum Ura, kamu udah hamil belum? Nggak tahu yuk Sumpah Tapi kalau dari... Kok keras ini ya? Ini keras kok, yang sini keras Kayaknya ada sih Ya, Ur Hah? Ada, Ur Ada, Ur ini, Ur Kamu hamil? Beneran? Atau nggak? Nggak tahu lah teman-teman ya Tapi kalau berdasarkan dari tingkah laku si Ura akhir-akhir ini ya Kayaknya ada tanda-tanda kehamilan gitu Yang pertama, si Ura ini sering banget tidur ya Yang kedua, si Ura beberapa hari lalu itu muntah teman-teman ya Cuman muntahnya itu sekali doang Dan wajar sih kalau misal kuting hamil itu muntah gitu Nah, terus kalau dilihat dari postur tubuhnya nih teman-teman ya Ini kan kayak ada ini loh Nah, ini Nah, ini Nah, ini Nah, ini gelungan Kalau dipegang perutnya nggak mau? Kayaknya sih hamil Terus manja Manja, Ur Manja Ya, Ur, hamil kamu, Ur Nah, berhubung ya Kita kan masih ragu-ragu nih Si Ura hamil atau nggak Jadi untuk memastikan Aku mau USG-in aja Kira-kira dia positif hamil atau nggak gitu Nah, untuk usia si Ura sekarang Maksudnya usia kandungan si Ura Kalau memang hamil Ini ada di hari ke berapa juga berarti ya Tanggal 18 besok itu Satu bulan teman-teman ya Berarti satu bulan kurang lima hari Jadi sekitar tiga minggu lebih dua hari Harusnya usia segini nih Kalau di USG Sudah mulai kelihatan ya Jadi kalau USG itu biasanya dua minggu plus-plus Sudah mulai kelihatan Tapi berhubung ya Beberapa waktu lalu Aku sempat nge-USG-in kucing Dan aku hitung Pas di hari ke-14 Banyak yang ini ya Banyak yang meleset gitu ya Jadi kena prank aku teman-teman Akhirnya Yaudah lah ya Aku putusin buat USG kucing Di usianya yang Satu bulan aja Atau tiga minggu ke atas lah Kayak gitu Oke, kayak gini Cus yuk Langsung aja Kita USG-in Si Ura Oh iya Waktu aku mau berangkat ke klinik Ternyata aku ada cara dadakan Jadi aku digantikan oleh si Iqbal Yo guys Kita udah ada di pet zone Tapi sebelumnya Jangan kaget Tadi dia opening kan yang buka Rido Tapi karena tadi Rido tiba-tiba ada urusan Terus Rido bilang Bal Temenin dia untuk Cek Ura hamil atau enggak di pet zone Nah makanya Aku ada di video ini Nah ini kita udah sampai di pet zone Ini kita mau turun Kemungkinan besar emang Ura hamil ya Ini soalnya Bulunya Pada rontok Ini rontok banget ini Lihat ini Terus ini semua di mobil Aku kira tadi Ura karena panik aja Karena AC-nya belum dingin Ternyata Ada kemungkinan emang Ura hamil Ini lagi di cek Oh yes Ternyata Ura Hamil Yang di kiri ya Ini Iya Bapaknya yang ini yang rekam Oh bukan Bukan Ya ternyata Ura hamil Walaupun dia bengong Kira-kira berapa dok anaknya Ini kan udah lumayan besar ya Iya Oh suka lumpuh-lumpuh Karena kan Rahimnya kucing itu kayak tanduk sapi Oh kayak tanduk sapi ya dok ya Ini nanti suka kan udah keisi-isi Iya Kadang suka mengungker Kalau kena Apa ini namanya OSG Yang terlihatin kadang Gitu-gitu lah Oh iya Ini satu udah ketahuan Satu udah pasti Ya pasti dong Karena hamil kan Iya 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 Prediksi dokter berapa nih Iya kan maksudnya Dari dulu prediksinya Dua Mana Ur Tuh gimana perasaanmu Punya anak dua Bisa lebih ya Oh bisa lebih Ur Kamu subur hari ini Ur Alhamdulillah Sujud syukur dulu Ur Sujud syukur dulu Oke ini Ur Kemungkinan Prediksi dokternya Dua atau tiga Dua bisa lebih Dua bisa lebih Oke Yang penting gak sebelas ya Nantikan kasihan Urannya Banyak kan Arsoperasi dulu Tiga Gimana Ur Perasaanmu udah hamil lagi Ur Sebelumnya udah bunting ya Iya Ini kedua ya Ketiga Ur emang suka punya anak Bu dokter ini Iya Kamu Ur Dia punya prinsip Punya anak Punya banyak rejeki Banyak anak Banyak rejeki Ya kan Ur Ownernya yang banyak rejeki ya Oh Ur juga Makannya kan makin bergizi Bu dokter Makin banyak yang endorse Nanti Ur Ih makan daging Makan daging Biar anaknya sehat Bener kan Ur Ini Ternyata Ur Alhamdulillah Positif Hamil guys Dan syukurnya Suami Ur itu bertanggung jawab Nah kemungkinan tadi Udah disebut sama Bu dokter ya Itu Ada dua atau tiga Calon anak dari Ura Kita doakan Ura tetap sehat Makannya banyak Biar nanti anaknya Sehat juga Cakep cakep juga Kayak Ura Yuk Ya guys kita udah selesai Dari pet zone Tadi kita cek USG Ura Untuk melihat kehamilannya Dan ini coba dilihat Ini tadi Ura dipangkas dulu Untuk teman-teman yang gak tau Kalau USG itu Bulunya dipangkas dulu Biar alatnya gampang Untuk ngecek kehamilannya Dan tadi ada Ini agak basah juga Tadi soalnya dikasih Kayak balsam gitu Biar pengecekannya lebih gampang Dan Alhamdulillah Ura itu Hamil Setidaknya dia Tadi kalau Prediksi dokternya Dua atau tiga Bayi Dan Ini Ura Masih bingung-bingung juga Dia harus seneng atau enggak Ura kamu seneng gak? Seneng 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 gak? Seneng banget Enggak ternyata Ya pasti dong Ura seneng Karena Ura punya anak lagi Oke Ini kayaknya Ura Udah Gak nyaman Soalnya Dari tadi dia panik Nah ini udah panik Nah kita biarin aja dulu Ini kita mau pulang Nah aku punya challenge nih Untuk Teman-teman semua Coba tebak Anaknya Ura pastinya berapa Dan coba tebak Jenis kelaminnya apa aja Nah Itu aja sih Gak ada hadiah ya? Gak ada Coba tebak-tebakan aja Oke Nah tadi ya Kenapa kok si Iqbal yang berangkat Karena aku tiba-tiba Tadi ada acara mendadak Makanya digantiin Iqbal Dateng ke Tempat USG gitu Nah Berhubung yang tau si Iqbal Nanti aku mau tanya-tanya dulu nih Tapi sebelum itu ya Ya Hamil gak Iqbal? Ya Tadi kata dokternya Alhamdulillah Ura hamil Tadi udah kita bilangin juga Waktu di mobil Kalau Ura itu Kemungkinan besar Anaknya dua Atau tiga Tapi gak bisa dipastiin soalnya dong Iya sih Aku beberapa kali USG juga gak pernah sih Maksudnya Anaknya empat Tiga Dua gitu gak pernah sih Tapi berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Kalau USG di sini Di pet zone ini Hasilnya bener terus sih Baru Ya si Sasa kemarin tuh Itu diprediksi juga Anaknya dua atau tiga Ternyata keluarnya Tiga Tiga Jadi kalau berdasarkan Histori dari anak-anak si Ura Kemungkinan nanti keluarnya tiga sih Kalau dua kayaknya enggak sih Karena Yang pertama Itu keluarnya empat Tapi mati satu Jadi tiga Yang kedua Anaknya lima Mati satu Jadi empat Nah kalau ini kayaknya tiga deh Eh jangan dong Nanti mati satu jadi dua Eh jangan Nanti kita berharap lima Kita gak berharap mati juga ya Tapi sebisa mungkin lebih banyak Karena kalau Ura Lebih banyak anak Pasti lebih happy dong Temannya makin banyak gitu Nah intinya gitulah Ini sih Ura ada Berhasil amir ya Iya Kalau kalau prediksi sendiri Berapa Ini anak Ura Tiga sih Tiga Eh kemudian empat Empat Tapi mati satu enggak Jangan Tapi berdasarkan sebelum-sebelumnya Anak Ura tuh selalu mati satu Iya tapi Kita tidak berdoa untuk Anak Ura mati Iya gitu Tapi aku kalau aku berharap Agak rame sih Empat Atau lima gitu Dan semoga selamat semua Nanti kita kasih Gizi yang terbaik Untuk Ura Nah Ini masih bongong Masih kaget dia Aku hamil ya Aku hamil terus ya Soalnya aku yakin nih Dia hamil Soalnya waktu Dijodohin sama si ini Si siapa namanya Gembul ya Gembul ya Itu 21 kali Dijodohin sama si Apanya Tidak bisa diomongin Oh iya Itunya 21 kali Sebelum rangka Aku merasa hamil Soalnya waktu di mobil Itu masuk Bulu semua Ini jangan Sensitif nih Bulu semua Dan tadi celanaku sini Bulu semua Ini Bulu semua Kayaknya hamil Ini ternyata Ura hamil Hamil ya Ura ya Tak tutupin Ura Ngin sornya Susah Ura Sekarang Youtube Rada sensitif Kalau kau sendiri Kau pengennya Anaknya Jenis kelaminnya Apa aja Kalau tadi kan Minta empat ya Ya empat Kalau aku sih Pengen betina Kenapa Soalnya si Ura ini Jarang banget Ngelahirin Anak betina Kemarin ya Angkatan sebelum ini Angkatan sebelum ini Itu kan anaknya Empat ya Getok Serabi Batagor Itu jantan semua Cuma si lemper Yang betina Angkatan sebelumnya Samsudin Hooh Tenan Itu cuman si Hooh doang Yang betina Yang lainnya jantan Jadi Yang betina Ini juga Kebetulan kan Ciri-ciri kucing hamil itu Jadi klingi ini Tadi aku pegang tangannya Langsung nempel Langsung nempel Langsung nempel Manja ya Manja dia Kamu salah orang manjanya Kalau ke Iqbal Kalau kamu Iqbal tuh suka Gituin kucing lain Dia memang seperti itu Ini bukan buaya darat Teman-teman Ih klingi banget Iya cuman cuman Klingi banget dia Kamu orang mau aku bawa Ketempat aku enggak Jangan Oke nih Oke itu Itu aja balik Yang disampaikan sama dokter Nggak ada lain Ya tadi Seperti tadi dia bilang Biasanya kucing umur segi itu Masih numpuk-numpuk Masih numpuk-numpuk Oke Dan tadi ada Aku enggak tahu sih detailnya Kayak dokternya bilang Kalau Jan itu Kayak tanduk Tanduk sapi Tanduk banteng Seru Jadi kita tidak belum Belum bisa memastikan juga Detail-detailnya Yang penting Berita baiknya Ura hamil Itu aja Itu berita baik banget Tanduk banteng gini gak sih Nomor tidak boleh Nomor tidak boleh Gini berarti Eh gini Gitu Kita kasih challenge Untuk teman-teman Kucing cemara yang nonton Coba kalian komen Berapa Prediksi kalian Anak ura berapa Jadi waktu si Sasa kemarin itu lahiran ya Aku bikin challenge tuh Rewardnya 100 ribu ya Oke Aku udah umumin Dan aku udah umumin juga pemenangnya Siapa gitu kan Setelah aku cek di kolom komentar ya Aku pin kan kolom komentar tuh siapa ya Lupa aku namanya siapa Bar Aku komen Kak boleh dikirim IG-nya ya Buat Tanya nomor Atau wallet Atau apapun itulah Buat ngirim Duitnya 100 ribu Dibales sama dia Bentar ya kak Nunggu ibu pulang dulu Ini aja gitu Mohon maaf Kalau yang kemarin siapa ya Yang menang itu ya Boleh banget ya Instagram kucing cemara rangsu aja ya Ini bukannya aku gak mau ngasih 100 ribunya nih Nanti takutnya Jadi nih viral Masalahnya Iya kena spill Kena 100 ribu Dibuai palsu katanya Iya Kalau enggak Kalau biar Kalau DM itu kan banyak dong Kalau enggak DM aja nomor WA Yang ada di bio kucing cemara Boleh 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 itu biar langsung Langsung ke Iqbal Langsung nanti Aku nanti aku yang verifikasi Ke Mas Rido Oke Sip Gitu aja ya Ini ada challenge gak? Ada dong Tapi nanti aja Mendekat dekati Oh iya Berarti challenge-nya nanti aja Kalian harus pantenin dulu Konten tentang Ura Sip Yuk udah Kurang lebih kayak gitu aja Untuk video kali ini Masih inget gak Abel? Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa Cintai kucingmu Jadi babu tiap Selamat hari Sampai jumpa Sampai jumpa